Ya pemirsa dalam kunjungan kerja DWP Provinsi Jambi, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Batanghari Nur Aini Zubir turut mendampingi kunjungan dari Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, Hesnidar Haris. Dalam kesempatan tersebut dirinya juga menghimbau masyarakat Batanghari untuk menerapkan pola hidup sehat. Dalam kunjungan kerja Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Jambi yang sekaligus silaturahmi terhadap Dharma Wanita Persatuan Batanghari pada Jumat 3 Juni 2022 merupakan kali pertama yang dilakukan usai dilantiknya pengurus DWP Batanghari. Dalam sambutannya, Nur Aini Zubir, selaku penasehat DWP Batanghari, juga menghimbau masyarakat Kabupaten Batanghari untuk menerapkan pola hidup sehat. Hal tersebut dianggap penting dan jangan sampai dilalaikan. Selain itu juga, hal ini guna mendukung kreativitas dalam segi ekonomi. Serta hadirin sekalian, mungkin dari masalah yang lalu banyak ikmah yang dapat kita petik. Mulai dari pentingnya kita membangun yang selama ini mungkin sempat terbengkalai, di mana pola hidup sehat, solidaritas bagi keselamah, semangat potong royong, dan arti penting kreativitas agar dapat bertahan dari segi ekonomi. Terutama bagi seorang ibu rumah tangga yang dituntut berpikir dan bekerja ekstra dalam mengatur perekonomian keluarga di tengah kelesuan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kita sekarang. Hal inilah yang menginspirasi kami menyusun rangkaian kegiatan silaturami kita hari ini, yakni pertama senang bersama, kemudian menjalin silat tali kasih dengan anak-anak kita. Joni Firdaus, Cek TV, Melaporkan